Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ya teman-teman selamat datang di channel juan pelora jadi untuk video kita kali ini kita mau bahas tentang salah satu tanaman hias ya teman-teman yang berjenis dragon skill teman-teman nah untuk dragon skill ini ini masih tergolong di dalam satu keluarganya alokasia ya jika kita pandang atau kita lihat dari penampakan dragon skill ini memiliki ciri bentuk daunnya yang seperti wajah hewan wajah monkei ya jadi eh bulat lonjong ya gitu ya jadi seperti perawakan seperti wajah wajah monkei terus eh untuk tulangan dari daunnya ini tersusun rapi ya teman-teman seperti tulangan ikan gitu eh jelas juga untuk warna daunnya juga eh ke hijau ke kuning-kuningan gitu ya kuning muda terus eh apalagi ini kalau disentuh daunnya tebal mempunyai guratan-guratan halus juga ketika kita sentuh gitu ya pokoknya enak banget ini tapi tanaman teman-teman ini juga untuk untuk eh batangnya itu mudah patah ya teman-teman ini jadi tanaman ini agak rapuh gitu untuk untuk apa sih untuk batangnya gitu untuk tangkainya jadi teman-teman lebih hati-hati ya untuk memeliharanya terus eh kalau teman-teman belum punya teman-teman langsung aja pergi ke toko tanaman hias biasa eh toko-toko tanaman hias itu menjual dengan harga Rp50.000 sampai Rp250.000 ya teman-teman sesuai juga dari penampakannya terus untuk eh memperbanyaknya ini anakannya ini ke indukan ya kalau kita pelihara maka akan mengeluarkan anakan nah anakannya ini keluar dari mata tunas pada batang dari tanaman ini ya teman-teman jadi eh makanya dipelihara dengan baik maka anakannya ini bakal keluar dari tunas tunas dari sela-sela batangnya ini ya teman-teman pokoknya lucu banget gitu makanya eh langsung pergi aja ke toko tanaman hias karena disitu eh banyak tanaman hias yang harus kita beli yang salah satu termasuknya adalah dragon skill teman-teman terus eh apalagi ya ya mungkin eh cukup sekian dulu video kita kali ini kita akan kembali ke episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati